Jadi saya itu setiap malam tidurnya kurang lebih jam 3 pagi. Itu saya nonton film-film kreatif kreatif dari kompetitor kita, atau dari film-film dari Hollywood atau gimana. Jadi saya selain harus baca senario dan memberikan saran-saran pada tim saya, saya punya tugas untuk nonton film kompetitor. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Ciuwap-Ciuwap-Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi bahagia dan gembira. Dan cuan pastinya ya. Senang sekali hari ini Maria bisa ketemu lagi sama Sobat Cuan pastinya. Dan spesial banget hari ini karena aku juga menunggu-nunggu menanti-nanti hari ini. Karena aku adalah penonton film-filmnya, ya dulu juga ada sinetron-sinetron di TV jaman dulu. Dan aku bisa ngobrol sekarang gitu Sobat Cuan. Ini agak-agak nervous deg-degan ya. Sudah ada di studio CNBC Indonesia di Cuwap-Cuwap-Cuwap. Ada Param Punjabi. Param, hai. Boleh say hai Sobat Cuan? Wah, senang sekali bisa muncul di Cuwap-Cuwap-Cuwap. Iya, Cuwap-Cuwap-Cuwap penontonnya anak-anak muda semua. Waduh, senang sekali berjumpa dengan Anda. Mudah-mudahan kita akan berkomunikasi melalui Cuwap-Cuwap-Cuwap. Selama diizinkan untuk muncul di sini. Terima kasih. Param, terima kasih banyak sudah mau hadir ke sini. Aku senang banget loh. Satu kehormatan untuk bisa muncul di Cuwap-Cuwap. Terima kasih. Jarang banget lihat Param Podcast kan. Ini pertama kali di Cuwap-Cuwap. Senang banget loh. Karena CNBC sangat mengena di hati saya. Dan Cuwap-Cuwap jadi bagian dari CNBC. Terima kasih undangannya. Dan saya akan memberikan informasi untuk lebih majukan industri film kita. Pasti ya kan. Aku rasa Sobat Cuwap di sini juga banyak banget nonton. Atau mungkin yang growing up-nya bareng sama aku ya. Nonton sinetron-sinetron zaman dulu. Ada macam-macam ya. Ada Jinny, Ojinny. Ada Jinanjun. Aku ketahuan banget ya anak kecil. Umur berapa ya sekarang? Dan sekarang nih banyak banget film-film yang diproduksi juga oleh Param dan tim ya di Multitationsnya. Betul. Itu waktu kan. Kayak itu nggak sih udah berapa Param kalau diingatkan? Saya sampai sekarang sudah menyelesaikan 25.000 jam untuk televisi. Dan juga kurang lebih 25 produk untuk OTT. Kalau film sudah 250 judul. 250 judul. Iya. Jadi yang membuat saya maju terus tidak melihat ke belakang itu adalah passion saya. Keinginan saya untuk memajukan perusahaan saya secara khusus dan industri secara umum. Terima kasih untuk undang saya dicuap-cuap. Pasti penasaran nih. Pakai Sobat Cu juga penasaran. Tukang buat film. Saya membuat film. Produksi film. Satu produksi film punya film favorit nggak sih? Ada beberapa. Ada beberapa. Karena saya tidak menghitung favorit itu dari lakunya film itu. Karena penonton kita itu sangat heterogen. Membuat saya terus memajukan industri ini tentunya setiap produser bisa. Tapi kunci utamanya harus punya gairah. Gairah untuk memajukan industri. Gairah untuk memberikan produk yang beda daripada perusahaan lain. Dan film favorit saya dari awal itu kebetulan saya bikin film Soekarno yang menjadi satu produk fenomena dari perusahaan saya. Dan baru-baru ini saya menyelesaikan film Tuhan izinkan aku berdosa. Itu adalah film favorit saya dari perusahaan saya. Dan juga ada beberapa film dari PHPH lain yang saya juga sangat menghargai. Pak Ram, kalau jadi kayak film maker atau mungkin produser film gitu ya. Instingnya atau sensenya kayaknya harus bikin yang gender ini nih. Atau mungkin yang gender ini nih. Dilihatnya dari mana sih Pak Ram gitu. Atau mungkin setiap tahun kita harus produksi horror sekian. Kita harus produksi yang drama keluarga sekian gitu. Gimana sih Pak Ram biasanya? Sebetulnya setiap perusahaan punya tim yang mempelajari selera masyarakat itu kemana. Sekarang seleranya adalah film horror. Jadi 80% adalah film horror. Dan 20% antaranya ada drama dan komedi dan film-film romcom anak-anak muda. Jadi tetap film horror yang digemari oleh penonton kita. Nah, Multivision memikul tanggung jawab untuk memberikan genre-genre berbeda. Seperti baru-baru ini kita edarkan film Tuhan Ijinkan Aku Berdosa. Itu dari novel yang judulnya Tuhan Ijinkan Aku Jadi Pelacur. Nah, itu kontradiksi sekali kalau Pelacur dan Tuhan. Karena itu kita ganti judul dengan persetujuan penulis novel bahwa kita pakai judul Tuhan Ijinkan Aku Berdosa. Dosa itu juga variatif. Kalau Pelacur itu sudah spesifik. Jadi kita mendapatkan kebebasan itu dan itu menjadi salah satu favorit saya dalam selama saya sudah menyelesaikan kurang lebih 250 judul film layar lebar. Dan ini salah satunya yang paling baru dan paling disukai sama Param. Paling baru. Kalau dari luar Pak, kategorial Param tuh kalau suka film tuh dari mana sih? Misalnya dari ide ceritanya, dari pengemasannya, dari pemainnya atau gimana sih Param? Saya melihat kalau film-film Hollywood, sekarang ini hanya tergantung pada teknologi. Nah, kadang-kadang saya merasa teknologi itu membodohkan saya pribadi dan penonton. Karena itu saya suka film Amerika kalau Hollywood itu lebih banyak ke drama yang betul-betul menyentuh hati kita. Dan itu yang kita pengen menerapkan di Indonesia. Genre baru, variatif dan juga kreatif. Genre baru, variatif dan juga kreatif ya. Makanya macam-macam sekarang ya kalau datang ke bioskop ya filmnya nggak cuma horror gitu ya. Nggak cuma drama keluarga tapi ada macam-macam gitu ya. Itu yang dituntut oleh industri ini. Saya merasa sangat sudah berhasil karena cuap-cuap cuan undang saya ke sini. Saya merasa pemirsa sudah perhatikan produk-produk dari multiwision yang sekarang memasuki tahun ke-52. Udah 52 tahun nggak bisa dibayangin ya. Udah berapa periode gitu ya. Tanpa dukungan masyarakat mustahil tujuan itu bisa dicapai. Kalau sekarang, kalau aku tanya ke Param, Param masih penasaran pengen bikin film yang kayak apa sih gitu. Dalam kemampuanmu, kayak saya ingin menikmati film ini gitu, soon. Sangat sulit untuk dijawab tapi saya punya kriteria dan saya punya tujuan. Saya punya keinginan untuk mencapai, menggampai matahari. Karena itu saya selalu produksi film-film yang kontroversial, yang mendapatkan pemirsa penonton yang beda. Seperti bulan akhir tahun ini kita akan mengedarkan film dengan judul yang cukup menggelitik, yaitu Gowok. Gowok itu kalau bisa dibilangkan adalah Indonesian Kamasutra. Tapi dalam batas-batas diizinkan oleh budaya kita dan untuk Hindu. Nah, sekarang lagi beredar, bukan promosi, tapi sekedar memberitahukan rencana dari Multivision. Setelah Tuhan mengizinkan aku berdosa, kita lagi edarkan film berjudul Sengkolo Malam Satu Suruh. Sengkolo Malam Satu Suruh, iya. Lagi beredar dan itu sangat digemari karena film itu diciptakan dengan banyak sekali jumpscarenya. Dan penonton suka sekali penonton dengan pacarnya, atau dengan teman dekatnya. Itu akan membuat mereka tergelitik. Berarti rata-rata ngangkatnya lebih ke arifan lokal berarti ya? Budaya kita gitu ya. Sangat. Indonesia budayanya sangat kental. Punya lokasi yang belum pernah disentuh untuk dipakai untuk tempat syuting. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa setiap produser rai, khususnya dari Multivision. Sudah di dapat bocoran ya kan jadi bikin penasaran ya ini film ya. Tapi kan sekarang eranya tuh era bebas ya terbuka ya Pak Ramya. Misalnya kayak banyak muncul OTT juga gitu ya, brand-brand. Terus kemudian, aku nggak tahu deh, minat orang ke bioskop masih rame nggak sih gara-gara muncul OTT? Saya kira rame karena itu menjadi proper lifestyle. Jadi setiap produser harus punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Bukannya berarti kalau OTT mengizinkan produksi apa aja tidak ada sensor. Tapi kita harus pakai sensor internet kita sendiri supaya bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat kita. Saya sangat beruntung bisa berada di industri film karena saya pernah kerja tekstil. Satu tahun itu sangat menjekek perasaan saya karena saya hanya mau di bidang perfileman. Tapi itu tidak gampang. Waktu itu gimana sih Pak Ram kecemplungnya ceritanya? Pernah di tekstil dong berarti ini kayak pindah haluan gitu ya? Cuma satu saat itu. Saya tidak punya modal. Modal tentunya dibutuhkan. Tapi utama yang diperlukan itu adalah gairah untuk di bidang ini. Dan bidang ini tidak bisa dihitung-hitung bahwa film ini dengan budget segini akan bisa bawa keuntungan segini atau penonton sedikit segini. Tapi setiap kali harus dikerjakan. Kerja keras semua bisa. Tapi yang harus diciptakan dalam diri kita sendiri itu adalah gairah. Kalau tidak punya gairah jangan coba-coba untuk berkecimpung di bidang industri film. Karena gairah itulah ya akhirnya yang membawa Pak Ram. Itu yang jadi kunci utama keberhasilan setiap produser. Apa yang pertama filmmu? Film pertama saya adalah called Mama. Mama called Mama. Yang diarahkan oleh Wim Umbo. Saat itu... Tahun berapa itu berarti Pak Ram? Tahun 70. Oke. Oke, my first movie. And unfortunately, the movie did not work well because I don't know how to control the script. Jadi yang penting ada 11 unsur untuk membuat satu produksi film. Yang pertama itu adalah yang dibutuhkan gairah. Kedua, dibutuhkan penulis senario yang tepat. Yang juga 8 unsur lainnya juga harus bisa sumbangsi terhadap industri ini. Kita sudah mampan di setiap kebutuhan itu. Hanya satu yang masih belum kita mandiri dan masih sekitar di itu adalah penulisan senario. Penulisan senario? Kenapa itu Pak? Sangat minim, kreatif penulis senario. Nah itu yang harus tambah di bidang ini. Supaya kita bisa lebih banyak memberikan budaya kita, memperkenalkan budaya kita di luar negeri. Ayo, writers, dimanapun Anda berada. Saya sangat, siapapun punya bakat untuk penulisan senario atau cerita, pintu Multivision sangat terbuka. Wow, jadi punya ide-ide seperti apa kalau misalnya mau dikasih ke Multivision? Kirim aja sinopsisnya. Nanti tim akan menilai dan langsung akan diberikan kesempatan untuk sumbangsi terhadap kemajuan industri ini dan khususnya Multivision Plus. Aku jadi penasaran karena tadi Pak Ram bilang pernah di tekstil terus kemudian geser ke filmnya. Itu jatuh bangunnya gimana Pak Ram akhirnya di awal-awal itu? Yang dibutuhkan itu tekad. Kalaupun gagal sekali, jangan putus asa. Berusaha terus sampai mencapai tujuannya. Dan saya, film pertama saya, tiga itu sama sekali menghabiskan modal saya. Tapi untungnya saya punya teman-teman yang masih mau mendukung saya karena menaruh kepercayaan bahwa Pak Ram bukan seorang penelitian, tapi seorang penelitian. Jadi mereka memberikan istilah itu, saya tidak gampang putus asa, saya harus sampai ke tujuan saya dengan tekad dan tujuan yang dicapai. Tapi kan dari tekstil itu, langsung geser ke film kan ini kayak dua industri yang berbeda ya. Sangat. Itu gimana ini ya transisinya? Apakah memang udah bersama dengan teman-teman orang-orang film? Atau kayak gimana nih Pak Ram? Sama sekali tidak. Itu mutlak dalam keluarga saya dulunya bertiga. Tapi begitu keluarganya atau anak-anak besar mereka berusaha sendiri. Tapi saya menjadi promo, sangat mendorong untuk saya muncul di bidang ini, totally my passion, totally my passion. And of course you need money and hard work. Itu nggak usah dibicarakan. Itu sangat nyata. Kerja keras bagaimana atau memproduksi apa. Tapi yang nggak nyata itu gairah. Gairah macam apa yang dibutuhkan. Nah itu ada dalam diri kita sendiri. Dan itu saya pertahankan sampai sekarang. Buat saya, pelaku film itu berapa puluh tahun juga masih sebagai murid. Saya ini hari juga belum menganggap bahwa 52 tahun sudah membuat saya menggelar, memegang, gelar sebagai satu master of industry. Setiap hari Anda harus memiliki visi baru, memikir baru, dan tujuan baru untuk mencapai. Ini inspirasi sekali ya buat para sobat cuan yang baru sekali usaha gagal terus kayak ah udah lah gitu ya, lihat Pak Ram gitu ya. Saya dipanggil di beberapa seminar untuk membicarakan bagaimana Pak Ram bisa dari waktu ke waktu eksis dan memajukan industri. Saya mengatakan same thing, you need a passion. Without passion, I guarantee you won't be successful. Passion itu yang diperluin ya. Kalau lain orang memproduksi film lebih bagus, kita harus ambil, bukan kita harus jealous atau apa, tapi kita harus ambil maknanya dari kesuksesan film itu. Dan kita belajar tiap hari kenapa film saya tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Itu kita benahin di produk yang berikutnya. Jadi, key is passion. Key is passion. 100%. Jadi, kalau udah passion mah, walaupun misalnya ada film yang ternyata laris, ada yang ternyata nggak sesuai dengan target, ya Pak Isok. Film yang laris justru memberikan beban tambahan di pundak kita. Karena kita harus melakukan lebih baik dari produk ini di produk yang berikut. Kalau film yang gagal tentu membuat kita dicambuk untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Tapi keberhasilan itu justru menjadi beban tambahan di pundak kita. Kita harus melakukan lebih baik di produk yang berikutnya. Pak, mau minta sedikit tips jalanin bisnis ini biar establish, biar bisa berjalannya tuh lama gitu, panjang gitu. Apalagi sekarang kan juga sudah jadi public company ya setelah IPO. Ini seperti apa nih Pak Ram? Saya 20 tahun yang lalu ditawarkan untuk menawarkan jadi bagian dari masyarakat. Tapi saya tolak. Karena saya melihat industri belum mapan. Jadi, saya tidak mau cuma tarik duit dari masyarakat. Tapi tidak memberikan sesuatu yang betul-betul bisa saya bertanggung jawabkan. Tapi tahun 2023, saya melihat setelah COVID industri tambah maju. Tambah digemari, tambah melekat di hati penonton kita. Jadi, saya beranikan diri jadi bagian dari masyarakat melalui IPO. Dan sambutannya luar biasa banget ya Pak? Sangat luar biasa karena multi vision dalam menjalankan usaha itu tidak punya niat neko-neko, lurus-lurus memberikan produk. Sehingga perusahaan juga digemari dan disayangi oleh masyarakat kita. Happy lah pokoknya ya. Jadi Sobat John yang ikutin job-job John pasti juga tahu. Saya gembira juga bahwa saya bisa jadi pelaku film dibanding dengan industri lain atau industri batu bara atau itu tidak menarik. Mungkin duitnya lebih banyak tapi tidak menarik perhatian dan gairah saya di situ. Film adalah hidup saya. Saya suka film. Saya tidur, saya berjalan, saya berbicara, saya berbicara, saya melakukan semuanya. Ini hanya tentang film. Kalau lagi santai suka lihatnya, eh pernah bikin film ini tonton lagi. Ah gitu nggak sih Pak? Gini, saya punya banyak film yang saya harus nonton. Jadi saya itu setiap malam tidurnya kurang lebih jam 3 pagi. Itu saya nonton film-film kreatif kreatif dari kompetitor kita atau dari film-film dari Hollywood atau gimana. Jadi saya selain harus baca senario dan memberikan saran-saran pada tim saya, saya punya tugas untuk nonton film kompetitor. Setiap hari itu? Apa yang mereka, itu hampir tiap hari. Jadi hobi saya hanya film. Jadi setiap hari waktu tidur jam 3 pasti habis nonton film. Setiap kemis saya nonton film baru. Itu dari perusahaan mana juga. Di bioskop. Jadi waktu itu saya jadi penonton. Kira-kira apa yang membuat saya suka dari film itu. Apa yang saya anggap ini hasil jiplakan atau ini film tidak masuk di akal saya penonton. Saya akan hindari membuat film semacam itu. Jadi ini nonton-nya nonton apa aja ya? Horor drama komedi saya nonton. Dan itu mungkin karena hobi saya. Aku tahu itu pasti kunci awet mudanya Pak Ram deh. Karena Pak Ram muda banget sehat. Saya kira orang kalau bilang muda atau orang yang sudah berpengalaman itu gairahnya harus dipertahankan. Jadi saya bolak-balik untuk memberikan saran kepada orang yang punya minat untuk berkecimpung di industri film. Harus muncul dengan gairah dan kreativitas baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Di dunia ini semua bisa dilakukan. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Sobat Cuan. Iya ampun. Senang banget. Gimana rasanya kita dengerin bukan hanya petua tapi semangat. Ada passion di sini. Sobat Cuan juga udah bisa rasain. Dan semua yang dilakukan Pak Ram ini kalau kita masih baru sekali gagal udah lemes ya. Saya kira lemes itu satu obat yang akan merugikan dan merugikan jasmani dan rohani kita. Jadi kamu harus menjadi kreatif. Kamu harus menjadi produktif. Dan itu datang dengan passion. Iya. Balik lagi ke situ ya. Kreatif, produktif, dan passion. Passion ya. Kita bisa bertahan seperti siapalagi multi vision Pak Ram udah 50 tahun lebih di industri ini. Cuman karena passion. Jadi kekuatannya adalah itu passion. Orang masih tanya sama saya Pak Ram umurnya berapa. Saya bilang age is only number. Tapi kamu harus bisa menilai seseorang itu dari semangatnya, dari tujuannya. Karena itu akan didapatkan dari kunci utamanya yaitu gairah. Gairah itu lah. Gairah Sobat Cuan ya. Yang masih lemes-lemes aja pelihara gairahnya ya. Harus. Bisa berkarya lebih baik lagi, produktif dan berkreasi lebih baik lagi. Saya sangat beruntung bisa nonton juga produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang karena gairah saya menjadi satu pelajaran buat saya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tidak lakukan. Itu saya dapat dari produksi perusahaan lain. Ya, ya, ya. Jadi kalau misal perusahaan lain filmnya kayak gini, oh oke gitu ya. Kalau misalnya jelek, oh oke ini kayaknya harus dihindari yang kayak gini. Keberhasilan dan kegagalan itu satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya melihat keberhasilan dari produk perusahaan lain itu intinya apa dan setiap perusahaan juga ada kegagalannya dan keberhasilannya. Dan apa yang membuat film itu gagal, itu sekolah saya adalah perusahaan, film-film perusahaan lain. My competitors. Saya menghormati mereka dan saya ingin belajar dari kreativitas mereka juga. Iya. Rasanya aku pengen nonton film Param, abis ini gitu ya. Seharusnya kita banyak juga ya. Udah ada beberapa juga yang kita bisa dapetin gitu ya untuk kita tonton. Apalagi yang selanjutnya tadi juga udah di mention soal Param ya. Jadi jangan lupa tonton datang ke bioskop gitu ya. Setiap film ada film multi vision di bioskop. Pasti. Setiap bulan. Jadi nonton dan saya ada pesan untuk pendengar khususnya cuap-cuap cuan. Iya. Bahwa jangan lupakan nonton film Indonesia. Iya. Dukungan Anda yang membuat industri ini lebih maju. Khususnya multi vision. Karena itu saya sangat mengharapkan Anda akan continuously dukung industri film nasional. Setuju. Setuju. Datang ke bioskop nonton film Indonesia ya. Itu yang dibutuhkan. Param sehat-sehat terus. Pokoknya janji sama sobat cuan bikin film-film yang keren-keren yang kece-kece ke depan. Karena kita semua punya. Itu ada tanggung jawab saya sebagai produser. Saya sebetulnya sebagai produser hanya fasilitator. Kumpulkan tenaga-tenaga kreatif dan mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari kemarin untuk ke masa depan. Untuk itu saya butuhkan penonton dan pemirsa di cuap-cuap cuan secara khusus dan penonton film nasional secara umum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini tidak akan mendapatkan gelar PhD. Karena kita berhubungan dengan selera masyarakat. Dan selera masyarakat berubah terus dan tidak menjadi satu selera dari masyarakat kita. Karena selera mereka adalah nitrogen dan kita harus bisa menghinggap di hati mereka dan mencari tahu apa yang digemari oleh penonton kita. Itu dia. Jadi harus ada sesuatu yang baru. Tidak mudah tapi tidak mungkin. Tidak mudah tapi tidak mungkin. Tidak mudah tapi tidak mungkin. Aduh, pengen ngobrol terus rasanya. Tapi saya waktu itu sudah habis. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Saya ucapkan selamat kepada cuan-cuan. Cuap-cuap cuan. Dan cuan itu buat saya ini kali cuap-cuapnya juga lebih menarik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya Pak. Sama sekali tidak ini satu kehormatan bisa interaksi dengan pemirsa cuap-cuap cuan. Terima kasih. Terima kasih banyak juga sama cuan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya kita ada di.. Saya menyukai Anda. Saya menyukai Anda. Tolong sokongan film Indonesia terutama dari Multivision Press. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Subscribe juga YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Like, share, dan juga komen. Kita ada di CNBC Indonesia TV juga. Terima kasih untuk sokonganmu. Maram, Maria pamit. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.